Mungkin, dari semua kata-kata yang diucapkan orang-orang ini, hanya kata-kata Xiao Chuo yang bisa membuat Su Yun merasa nyaman. Membenci. Ya, bagaimana mungkin tidak ada kebencian. Hanya saja dia tidak mengatakannya dengan lantang. Faktanya, niat membunuh Su Yun tergerak. Namun, ini hanya sebuah pemikiran. Dan, ketika dia mendengar berita ini, banyak sekali pikiran terlintas di benaknya. Pikiran rumit itu hampir membuat kepalanya meledak, namun pada akhirnya, dia berhasil menekan semuanya. Kebencian sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan dengan membunuh. Perasaan Su Yun terhadap Sen Suek Sue dan Su Sentian tidak bisa langsung hilang karena masalah ini. Bahkan jika dia memiliki pedang perang di tangannya, dia tidak akan bisa terus mengayunkannya. Lagipula, dia sudah mengakui kedua orang itu selama bertahun-tahun. Su Yun bersandar pada pilar dinding istana yang rusak, matanya tanpa sadar melihat pertempuran kacau di kejauhan. Lang Jue Yi kalah jumlah dan langsung dipenggal oleh Qin Qianlon dan Xing Bai. Xing Bai dan Qin Qianlon masing-masing memenggal kepala Lang Jue Yi dan Kui Yang dan terbang ke langit sambil berteriak keras untuk mengintimidasi musuh. Ketika murid-murid istana Linglong Agung melihat bahwa Tuan Istana dan Wakil Tuan Istana telah dipenggal, hati mereka menjadi dingin dan semangat mereka anjok. Mereka tidak lagi cocok untuk pihak Su Yun. Namun pada saat ini, teriakan nyaring menyebar ke seluruh istana besar Linglong. Penegak pengadilan abadi, semuanya berhenti. Suaranya sangat keras dan memekakkan telinga. Mendengar itu, Yuan Dimendan yang lainnya tidak berani ragu sama sekali. Mereka segera mengumpulkan semua penggarap iblis yang menyamar sebagai sekte pencarian abadi dan bergegas menuju Su Yun. Tuan Raja Iblis, orang-orang dari pengadilan abadi telah tiba. Iblis bundar itu dengan cepat berjalan ke depan dan berkata pada Su Yun yang masih Linglong. Su Yun tidak menjawab. Menguasai. Menguasai. Setan bundar itu berteriak dengan cemas. Su Yun perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata kosong. Oh, setan bulat, apa yang baru saja kamu katakan. Setan bulat itu dengan cepat menceritakannya lagi. Mengerti, suruh semua penggarap iblis segera mundur dari belakang. Suruh Sing Bai, Qin Qianlon dan Xiang yang merespons ke pengadilan abadi dan kirim orang untuk membersihkan medan perang. Bergerak cepat, jangan tinggalkan jejak apapun di belakang. Su Yun berkata dengan lemah. Iya, setan bundar itu buru-buru berkata. Berikan ini pada Qin Qianlon. Katakan padanya bahwa pelindung Aula Naga tersembunyi telah dipermalukan. Bersama dengan Istana Carefri dan Sekte Pencarian Abadi, mereka datang ke sini untuk meminta penjelasan. Namun, mereka dikomplotkan oleh Kui Yang, ketua istana dari Istana Linglong Yang Agung. Mereka tidak punya pilihan selain memulai perang. Kedua pemimpin istana dari Istana Linglong Yang Agung telah terbunuh. Menurut peraturan, Balai Naga Tersembunyi akan mengambil alih Istana Linglong Yang Agung. Su Yun mengeluarkan kristal yang merekam percakapan dengan Kui Tachi dan memberikannya kepada iblis bulat. Setan bundar tidak berani lalai dan segera bergegas mencari Qin Qianlon. Tidak lama kemudian, pertempuran berhenti, dan semua orang dibagi menjadi dua kelompok. Iblis bulat itu kembali dan diam-diam meninggalkan Istana Linglong Yang Agung bersama Su Yun. Sebagai lembaga peradilan di dunia surgawi, metode yang digunakan oleh pengadilan surgawi sangatlah brilian. Setiap anggota pengadilan langit memiliki basis budidaya yang tinggi. Dengan begitu banyak orang iblis, bahkan jika dia menyamar, dia mungkin masih terlihat di depan mereka. Oleh karena itu, dia harus pergi. Jika identitas penghuni iblis terungkap, situasinya akan menjadi buruk. Pada saat itu, Su Yun sedang tidak berminat untuk memperhatikan orang-orang di Istana Langit. Pikirannya masih kacau, berdengung, dan semangatnya juga putus asa. Iblis bulat itu sudah lama memperhatikan gerakan Su Yun, tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, dia juga tidak tahu bagaimana mengubah suasana hati seseorang. Setelah berpikir sejenak, iblis bundar hanya bisa memilih untuk mengubah topik, berharap dapat membangkitkan semangat Su Yun. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, mereka masih membutuhkan perintahnya, beberapa kekuatan telah berkumpul, dan bahkan pengadilan abadi telah datang, jadi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya akan bergantung padanya. Tuan, sekarang Tuan Istana dari Istana Linglong Agung telah dihancurkan oleh kita, itu berarti kita mungkin sudah mengendalikan sumber daya Istana Linglong Agung. Saat ini, kita sudah mengendalikan setara dengan empat sumber daya besar. Kekuatan abadi, jumlah sumber daya dan energi ini bisa dikatakan sangat besar, saya yakin itu sudah cukup untuk melindungi alam iblis sejati. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita terus bersikap low profile? Iblis bulat itu berkata kepada Su Yun dengan rasa hormat yang tiada taraf. Namun, Su Yun terus terbang ke depan dengan Linglong, seolah dia tidak mendengar kata-katanya, ekspresinya masih tak bernyawa. Iblis bundar itu terkejut, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara serak Su Yun. Istana Besar Linglong berbeda dari Aula Naga Tersembunyi dan Istana Riang, ini adalah Sekte Abadi Tanpa Tuan. Jika tidak dikelola dengan baik, sejumlah besar murid akan hilang, dan kekuatan Istana Besar Linglong juga akan sangat melemah. Saat itu, Istana Besar Linglong yang kita kendalikan mungkin tidak sebagus Aula Naga Tersembunyi dan Istana Riang. Saya akan segera mengumumkan kepada dunia luar bahwa Kin Kian Lon telah mengambil alih Istana Linglong yang agung. Budidaya Kin Kian Lon sangat kuat, dan dia juga pemimpin Sekte dari Aula Naga Tersembunyi. Prestisenya sangat tinggi, dan jika memang begitu dia, dia seharusnya bisa mengintimidasi murid-murid Istana Linglong Agung. Tidak, itu tidak akan berhasil. Su Yun berkata dengan suara serak, meskipun Kin Kian Lon memiliki prestise tertentu, dia, murid Istana Linglong yang agung tidak menaruh perhatian padanya. Selama periode Kui Yang, kekuatan Istana Linglong yang agung sangat kuat, jauh melampaui Aula Naga Tersembunyi. Para murid dari Istana Linglong yang agung meremehkannya. Jika dia mengambil alih Istana Linglong yang agung, lebih banyak murid yang akan pergi. Lalu, siapa yang harus mengambil alih? Masih orang-orang dari Istana Dali. Para tetua itu, mengendalikan mereka dan memilih salah satu yang memiliki prestise tertinggi di antara mereka. Sejauh yang aku tahu, murid-murid Istana Dali dibagi menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok akan dipimpin oleh seorang tetua. Kebanyakan dari para murid akan mengikuti para tetua untuk berkultivasi. Anda akan mengendalikan mereka semua dan mengirim beberapa orang untuk berpura-pura menjadi orang-orang mereka. Anda akan merekomendasikan seorang tetua yang dapat diandalkan untuk menjadi master sekte dan memimpin Istana Dali lagi. Mendengar itu, mata iblis bulat itu berbinar dan dia mengangguk. Meskipun kami mengendalikan Istana Linglong Agung, Aula Naga Tersembunyi, Istana Riang, dan Sekte Pencarian Abadi, keempat sekte abadi ini semuanya tidak stabil. Kami membutuhkan waktu lama untuk bekerja sama dan mengubah mereka semua menjadi orang-orang kami. Untuk saat ini, jangan membuat rencana lain. Pertama, pegang di tangan Anda, lalu buat rencana lain. Penatua Yuanmo, pikiran saya kacau selama periode waktu ini, dan saya khawatir saya tidak dapat melakukan hal lain. Saya akan menyerahkan urusan dunia abadi kepada Anda untuk saat ini. Saya ingin mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk mengatur keadaan pikiran saya. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang lebih serak. Setan bundar itu menganggukkan kepalanya, dia juga berpikir bahwa Su Yun harus mengatur keadaan pikirannya. Sebagai seorang kultifator, keadaan pikirannya tidak boleh kacau, karena sekali keadaan pikirannya kacau, dia akan penuh dengan kekurangan. Karena Raja Iblis seperti ini, Iblis bulat itu lega. Kuharap Raja Iblis bisa pulih dengan cepat. Oh benar, Raja Iblis, kali ini, apa yang harus kita lakukan dengan Linglong Kai? Setan bundar itu tiba-tiba berkata. Dengan mengatakan itu, seluruh tubuh Su Yun gemetar. Linglong Kai. Artefak yang menyelamatkan Su Liuluo. Dia telah menghabiskan banyak usaha dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke istana besar Linglong untuk mencuri Linglong Kai. Kali ini, dia bahkan menggunakan kekuatan seperti itu untuk Linglong Kai. Sekarang Kui Yang dan Lang Jueyi telah jatuh, dia telah sepenuhnya mengambil kendali istana besar Linglong, dan Linglong Kai secara alami ada di tangannya. Namun, Su Liuluo saat ini tidak ada hubungannya lagi dengannya. Yang disebut adik perempuan itu hanyalah palsu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia mendengar Su Yun berbicara lagi. Bawa Linglong Kai dan ikuti aku ke sekte tertinggi. Baiklah. Setan bundar itu mengangguk. Dengan Qin Qianlon dan Xing Bai bernegosiasi dengan orang-orang dari pengadilan abadi, Su Yun tidak perlu khawatir sama sekali. Meskipun orang-orang dari istana Linglong Agung telah meminta bantuan orang-orang dari pengadilan abadi, sebenarnya, Su Yun juga meminta Qin Qianlon untuk menggunakan namanya dan nama istana riang untuk meminta bantuan dari pengadilan abadi. Kedatangan pengadilan abadi tidak diluar dugaannya, dan dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang dari pengadilan abadi. Dia percaya bahwa orang-orang dari istana abadi tidak akan tinggal lama di istana besar Linglong, dan yang perlu dilakukan Su Yun adalah menunggu kabar. Namun, dia sedang tidak berminat menunggu beritanya, dan segera memimpin sekelompok orang dari sekte iblis sejati menuju sekte tertinggi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sekelompok orang akhirnya tiba di depan sekte tertinggi. Sekte tertinggi saat ini bahkan lebih sunyi dan sunyi dari sebelumnya. Sejak Su Liu Luo diubah oleh Su Yun, keadaan pikirannya kacau, dan dia mengembangkan sikap curiga terhadap Dao Ilahi Tertinggi, menyebabkan dia berhenti merekrut murid. Setiap hari, akan ada orang yang sekarat di sekte tertinggi, tetapi tidak ada yang mau bergabung. Sekte tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dan sekte tersebut secara bertahap dikalahkan dan layu. Ini hanya akan menjadi rumah terakhir dari sekte tertinggi. Su Yun membawa Ling Longkai dan berjalan menuju sekte tertinggi. Setan bulat dan yang lainnya tidak masuk. Mereka hanya menunggu di luar. Di bawah patung emas, sesosok tubuh indah sedang duduk bersila dengan lembut. Dia melihat patung itu. Matanya terkadang bingung, terkadang kesakitan, terkadang ragu, dan terkadang ragu. Pemikirannya yang rumit sepertinya mampu terungkap melalui matanya yang besar dan mampu berbicara. Dalam beberapa hari terakhir, Su Liu Luo bersikap seperti ini. Dalam beberapa hari terakhir, Bai Li tidak datang lagi, menyebabkan hatinya yang sudah tidak aman menjadi semakin tidak aman. Dia merasa semakin seperti perahu yang kesepian di lautan, tidak dapat menemukan pelabuhan untuk berlabuh. Liu Luo. Saat itu, suara rendah dan serah keluar dari belakang Su Liu Luo. Seluruh tubuh Su Liu Luo bergetar, dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat orang yang telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, muncul di depan matanya. Wajah Su Liu Luo yang awalnya tanpa ekspresi segera mengungkapkan perasaan lega yang luar biasa alami, seolah-olah hatinya yang gugup tiba-tiba menemukan seseorang untuk diandalkan. Bai Li, kamu di sini. Dia berkata dengan acu tak acu, tetapi kegembiraan dalam kata-katanya sangat jelas terlihat. Iya. Su Yun berjalan tanpa ekspresi dan berdiri di depan Su Liu Luo. Ekspresi keheranan melintas di wajah Su Liu Luo. Entah kenapa, dia merasa ada yang tidak beres dengan orang di depannya. Sikapnya, ekspresinya, dibandingkan sebelumnya, tampak sangat berbeda. Apa yang telah terjadi? Dia tidak bisa tidak berpikir. Tapi saat itu, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya, cahaya kemasan muncul dari telapak tangannya, dan sebelum Su Liu Luo bisa bereaksi, cahaya itu mengikuti tangannya dan langsung menekan dadanya. Pada saat itu, lingkaran cahaya mengelilingi Su Liu Luo sepenuhnya. Seribu dua. Di langit yang luas, beberapa orang terbang dengan kecepatan tinggi. Orang-orang ini adalah Sen Wu Huang, Su Sentian dan yang lainnya yang telah meninggalkan istana besar Linglong. Wajah Sen Sueksue masih berlinang air mata, wajahnya sangat kuyuh, dia bersandar di punggung Su Sentian, terbang sedikit terhuyung-huyung, seperti anakan yang bisa jatuh kapan saja. Su Sentian juga menghela nafas lagi dan lagi, pikirannya kacau. Sen Wu Huang yang berada di samping masih berbicara dengan Hu Qing. Hu Qing awalnya berencana untuk tinggal di istana besar Linglong untuk sementara waktu sebelum pergi, tapi dia tidak menyangka kuyi yang akan dibunuh oleh Su Yun, yang diluar dugaan semua orang. Tak berdaya, Hu Qing hanya bisa mengikuti Sen Wu Huang dan segera pergi, untuk menghindari penderitaan. Hu Qing cukup populer di dunia abadi, tidak hanya dia berteman dengan Sen Wu Huang, hubungannya dengan kuyi yang juga tidak dangkal. Kematian tragis kuyi yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia juga tidak akan menyalahkan Sen Wu Huang. Bagaimanapun juga, orang yang membunuh kuyi yang bukanlah Sen Wu Huang. Marsial Monarch, apakah kalian memutuskan hubunganmu dengan orang itu? Ngomong-ngomong, kemana rencanamu selanjutnya? Hu Qing menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Mari kita kembali ke dunia bela diri tertinggi. Sen Wu Huang berkata dengan sungguh-sungguh, ada terlalu banyak tiran di dunia abadi, kami lemah dan tidak cocok untuk berkultivasi di sini. Adikku, mudah untuk meninggalkan dunia abadi, tapi sulit untuk memasuki dunia abadi. Menurut apa yang aku tahu, beberapa kelainan telah terjadi di pintu masuk dunia abadi. Saat ini, bahkan sulit untuk masuk dan keluar. Jika kalian ingin meninggalkan dunia abadi saat ini, aku khawatir itu tidak akan mudah. Kata Hu Qing. Kelainan, Sen Wu Huang terkejut, kelainan apa? Saya tidak yakin tentang spesifiknya, tetapi menurut informasi yang saya terima, sejumlah besar orang dari pengadilan abadi telah berkumpul di pintu masuk alam abadi. Tampaknya sedang terjadi perang di sana, dan itu akan terjadi. Tidak bijaksana jika kamu pergi saat ini. Kata Hu Qing. Sen Wu Huang terdiam. Saudaraku, dunia abadi begitu besar, bagaimana mungkin tidak ada tempat bagimu untuk tinggal? Seperti kata pepatah, manusia berusaha mencapai tempat yang lebih tinggi, sedangkan air mengalir ke bawah. Berapa banyak orang di dunia bela diri tertinggi yang ingin memasuki dunia abadi siang dan malam, tetapi Anda harus meninggalkan dunia abadi, bukankah sayang sekali? Meskipun tingkat kultifasiku tidak tinggi, aku masih mempunyai pengaruh di dunia abadi. Bagaimana kalau ini, ikuti saya kembali ke sekte kecil saya. Meski agak kecil, tapi tetap lengkap. Bahkan jika sekte tersebut tidak bisa dibandingkan dengan istana Dali Linglong, sekte tersebut masih lebih kuat dari sekte manapun di dunia bela diri tertinggi, bukan? Bagaimana kalau saya membawa Anda ke sekte abadi dan menginjakan kaki di dao abadi? Saran Hu Qing. Mendengar itu, Sen Wu Huang terkejut, dia langsung berkata, Saudaraku, ini, bagaimana saya bisa melakukan ini? Mengapa tidak? Hu Qing tertawa terbahak-bahak, sebelumnya, saya tidak membawa Anda ke sekte saya karena saya berharap Anda dapat berkembang di platform yang lebih besar dan lebih baik seperti istana Dali Linglong. Sekarang, sepertinya saya salah. Ikuti saya kembali. Ini. Jangan menolak. Hu Qing mengundangnya satu demi satu. Sen Wu Huang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak pantas baginya untuk mempertahankan wajahnya saat ini, jadi dia menganggukkan kepalanya dan setuju. Kemudian, dia membungkuk kepada Hu Qing dengan tangan terkepal di depan, kebaikan ini, saudara bodoh ini akan mengingatnya di dalam hatinya. Kamu terlalu sopan. Hu Qing tertawa. Setelah memutuskan tujuan selanjutnya, Sen Wu Huang berencana membawa semua orang dan Hu Qing kembali ke sektanya. Tapi saat itu, Sen Suek Sui tiba-tiba angkat bicara. Ayah, tunggu sebentar. Apa itu? Sen Wu Huang menoleh untuk melihat Sen Suek Sui. Dia melihat air mata di mata Sen Suek Sui masih mengalir, dan dia merasa semakin sedih. Dia menyeka air mata dari sudut matanya, suaranya serak saat dia terisak, saya ingin melakukan perjalanan ke sekte tertinggi. Sekte tertinggi, Sen Wu Huang terkejut. Su Sentian menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Snow ingin melihat Liu Luo untuk terakhir kalinya. Terakhir kali. Suasana hati Sen Wu Huang yang baru saja sedikit membaik menjadi berat kembali. Istana Besar Linglong telah direbut, tidak ada yang tahu bagaimana situasi saat ini, tapi satu hal yang jelas, Linglong Kai pasti ada di tangan Su Yun. Tapi sekarang hubungan antara semua orang dan Su Yun menjadi tegang, apakah Su Yun masih akan menggunakan Linglong Kai untuk menyelamatkan gadis yang tidak ada hubungannya dengan dia? Hanya dengan melihat sikap dan kinerja Su Yun terhadap orang-orang ini, mungkin tidak sama sekali. Dan tanpa bantuan Linglong Kai, Su Liu Luo hanya bisa mati. Hati dan usus Sen Suek Sui hancur, hatinya hancur. Jika itu orang lain, bahkan jika dia harus berlutut di depan orang itu dan memintanya untuk menggunakan Linglong Kai untuk menyelamatkan Su Liu Luo, dia akan bersedia, tapi Su Yun. Dia tidak berani. Dia berhutang terlalu banyak padanya, dia merasa tidak punya wajah untuk meminta atau bahkan memohon pada Su Yun untuk menyelamatkan Su Liu Luo. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia kehilangan anak-anaknya satu demi satu. Sebagai seorang ibu, beberapa hari ini bahkan lebih kejam daripada neraka baginya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Su Liu Luo akan terkorosi oleh Qi mendalam tanpa batas, dia merasa seperti dia akan pingsan. Hati semua orang terasa berat, dan suasananya sedikit berubah. Hu Qing tidak berkata apa-apa, dan hanya menatap Sen Wu Huang. Setelah sekian lama, ayo kita lihat. Sen Wu Huang memalingkan wajah lamanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya yang tadinya berseri-seri kini seperti wajah orang tua pada umumnya. Kerutan menutupi dahinya, dan wajahnya dipenuhi usia tua. Tidak ada yang keberatan, Xiao Chuo yang berada di belakang mereka hanya mengikuti mereka dengan patuh. Semua orang membuat keputusan, dan segera mengubah rute mereka, menuju sekte tertinggi. Kecepatan mereka tidak dianggap cepat, tapi sangat berat. Su Sentian masih ingat apa yang dikatakan Su Yun kepadanya saat itu? Jika dia menghitung dari dulu, hingga hari ini, Su Li Uluo tidak punya banyak waktu lagi, mungkin tidak sampai dua hari lagi. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan dapat bertemu Su Li Uluo untuk yang terakhir kalinya, dan untuk menyelamatkan Su Li Uluo. Itu sudah tidak mungkin, apalagi tidak mungkin, bahkan tidak ada waktu. Saat ini, jika mereka ingin menyelamatkan Su Li Uluo, akan sama sulitnya dengan naik ke surga bagi mereka. Sen Suek Suek tidak dapat bertahan lebih lama lagi di jalan, terkadang dia pingsan, terkadang dia terjaga, semangatnya sudah mendekati batasnya, Su Sentian sangat gugup saat dia menemaninya di sisinya, terus-menerus menghiburnya. Melihat putrinya sendiri dalam keadaan seperti itu, suasana hati Sen Wu Huang sedang tidak baik, tapi dia tidak punya pilihan lain. Hu Qing hanya bisa memikirkan cara untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuk meredakan suasana yang berat, tetapi efeknya tidak terlalu jelas. Xiao Chuo diam sepanjang waktu, dia memandang semua orang seperti orang luar. Terhadapnya, Sen Wu Huang tidak peduli, bagaimanapun juga, kepribadiannya seperti itu. Dengan sangat cepat, sekelompok orang mendekati sekte tertinggi. Sekte abadi yang baru lahir ini tidak seperti sekte abadi kecil biasa. Meskipun sekte ini kecil, namun penuh vitalitas. Sekte tertinggi saat ini dapat digambarkan sebagai tidak bernyawa dan berjuang di ambang kematian. Pintunya terbuka sepenuhnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat di dalam atau di luar. Sekte itu tampaknya telah ditinggalkan. Sen Wu Huang memimpin kelompok dan terbang masuk, tetapi sulit untuk melihat murid manapun, mereka hanya dapat melihat beberapa mayat yang sudah mati di tanah, tubuh mereka bersinar, dan kulit serta daging mereka mulai menguap. Orang-orang ini adalah orang-orang dari sekte tertinggi yang meninggal karena serangan ki mendalam tanpa batas, dan tanpa kecuali, mereka semua abadi. Dewa yang mengembangkan dao ilahi tertinggi berbeda dari orang-orang di dunia bela diri tertinggi yang mengembangkan dao ilahi tertinggi. Yang abadi memiliki kekuatan abadi yang kuat, memiliki bakat luar biasa, dan kecepatan kultivasi mereka juga sangat cepat. Namun, tubuh mereka tidak mampu menahan produksi ki mendalam tanpa batas dalam jumlah besar secara tiba-tiba, menyebabkan mereka menderita serangan balik yang jauh lebih cepat daripada orang-orang di dunia bela diri tertinggi. Melihat mayat di tanah yang berangsur-angsur menguap, semua orang terkejut, terutama Sen Suek Sue yang berada di ambang kehancuran. Seolah-olah dia bisa melihat masa depan Su Liu Luo dari mayat-mayat ini. Mereka yang termasuk dalam sekte tertinggi semuanya adalah orang-orang yang menyedihkan, siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Ekspresi Su Sentian sedikit cemas, dia segera berlari, dan akhirnya, dia menangkap Ki Su Liu Luo, dan segera berlari menuju patung di tengah. Dalam perjalanan, mereka dapat melihat banyak murid sekte tertinggi duduk bersila di tanah, mata mereka terpejam, berkultivasi dengan taat, bahkan jika seseorang telah meninggal di samping mereka, mereka acuh-ta'acuh, seolah-olah di dalam hati, mereka adalah satu-satunya di dunia. Sekelompok orang bergegas masuk ke dalam patung. Sosok mungil itu berdiri tepat di bawah patung itu. Tubuhnya masih bersinar, dan dia tidak bergerak, seolah-olah dia juga sebuah patung. Pemandangan cahaya yang berkelap-kelip benar-benar membuat Su Sentian dan Sen Suek Suek ketakutan. Ini, apa ini? Hu King tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Liu Luo. Sen Suek Suek menjerit sedih, seolah-olah dia sudah gila, dia bergegas mendekat dan memeluk rat gadis yang berdiri di bawah patung itu. Dia membenamkan kepalanya di rambut panjang hitam dan lembut gadis itu, dan meratap dengan keras. Suara patah hatinya sepertinya bergema di seluruh sekte tertinggi. Su Sentian berdiri di posisi semula, menatap kosong ke pemandangan itu, menatap Su Li Uluo yang tubuhnya bersinar dengan cahaya. Setelah beberapa lama, dia menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Apa kesalahanku, Su Sentian? Kenapa? Mengapa surga melakukan ini padaku? Suara pria itu juga bergetar. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Saat ini, suasana sepertinya sudah mencapai batasnya. Yang ada hanya suara tangis, suara desahan, jagoan. Tiba-tiba, cahaya yang menyelimuti Su Li Uluo tiba-tiba menghilang. Tubuh gadis muda yang seperti patung itu gemetar sesaat, dan dia perlahan membuka matanya. Matanya tidak lagi kosong dan tak bernyawa seperti dulu, dan wajah cantiknya tidak lagi seperti dulu, selamanya menolak orang lain. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan vitalitas, dan matanya dipenuhi dengan spiritualitas. Seluruh dirinya sepertinya telah terlahir kembali, dan benar-benar baru. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap wanita yang sedang memeluknya. Matanya yang jernih dan indah dipenuhi dengan keraguan. Ibu. Bibir lembut Su Li Uluo dengan lembut keluar dengan kata yang familiar dan asing. Suara ini, seolah-olah sebuah jarum perak jatuh ke tanah di dunia yang sunyi. Ini membangunkan semua orang. Seluruh tubuh Sen Suek Sue bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Li Uluo dengan bingung. Hanya untuk melihat Su Li Uluo menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Li Uluo, kamu, kamu baru saja memanggilku apa? Bibir Sen Suek Sue bergetar, suaranya bergetar hebat, dan jantungnya berdetak lebih kencang. Ibu, kamu adalah ibuku, jadi tentu saja aku akan memanggilmu ibu. Su Li Uluo tersenyum tipis, dan berkata dengan suara yang jelas. Karena itu, dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mencari sesuatu. Aneh. Di mana Bai Li? Kemana dia pergi? Seribu tiga. Bai Li. Mendengar dua kata ini, tubuh Susentian dan Sen Wu huang gemetar, pupil mereka membesar. Su Li Uluo menghela nafas lega, tangannya yang ramping memeluk Sen Suek Sue dengan erat, dan dia berkata dengan lembut, Ibu, saya telah meninggalkan dao ilahi tertinggi, saya tidak akan lagi percaya pada cara jahat yang demagok itu, mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi gadis suci dari sekte tertinggi, namaku Su Li Uluo, aku putri ibu. Dia berkata sambil tersenyum, matanya melengkung ke bulan sabit. Sen Suek Sue tercengang, dia menatap wanita muda di depannya dengan bingung, tidak percaya bahwa semua ini nyata. Putriku, putriku. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menyentuh kulit Su Li Uluo yang dingin dan lembut, air mata mengalir dari matanya seperti bendungan yang rusak. Syukurlah, syukurlah, akhirnya aku mengembalikanmu padaku. Sen Suek Sue kembali memeluk Su Li Uluo erat-erat dan meratap. Berapa tahun penantian, berapa tahun kerja keras, berapa tahun kerinduan, berapa tahun doa. Hari ini, semuanya akhirnya berakhir, dan keinginannya menjadi kenyataan. Namun, Su Li Uluo menggelengkan kepalanya, tidak ibu, bukan karena surga mengembalikan putrimu kepadamu, melainkan Bai Li yang menyelamatkan putrimu. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan bisa meninggalkan dao ilahi tertinggi dengan mudah. Bai Li. Sen Suek Sue sedikit terkejut. Itu Yuner. Suara rendah Su sentian terdengar dari belakang. Karena itu, Sen Suek Sue tampak ketakutan, matanya terbuka lebar. Yuner, mungkinkah itu kakak Yun dari keluarga Su? Su Li Uluo mengedipkan matanya dan langsung bertanya. Meskipun dia telah meninggalkan dao ilahi tertinggi, dia tidak kehilangan ingatannya. Keadaan pikirannya telah sepenuhnya dimurnikan dan tidak lagi dibutakan oleh dao ilahi tertinggi. Su Li Uluo telah berpisah dari Su Yun pada usia yang sangat muda, dan ingatannya tentang Su Yun terbatas pada percakapan sesekali antara orang tuanya. Dia tahu bahwa ada seseorang bernama Su Yun, dan Su Yun ini tidak memiliki hubungan darah dengannya, dan mereka berdua bukanlah saudara kandung. Ya. Su sentian menghela nafas. Jadi itu dia. Su Li Uluo tidak bisa menahan senyumnya, dan berkata kepada Su sentian, Hei, ayah, di mana kakak Yun? Meskipun kami bukan saudara kandung, dia menyelamatkanku kali ini. Saya harus berterima kasih padanya dengan benar. Uh, ini, dia, dia. Su sentian tergagap. Apa yang telah terjadi? Su Li Uluo mengerutkan kening, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, semua orang menundukkan kepala dan tidak berbicara. Adegan ini membuat Su Li Uluo merasa ada yang tidak beres. Dia memandang Sen Suek Sue yang masih menangis dan bertanya lagi, Ibu, ke mana saudara Yun pergi? Saya masih ingat dia ada di sini sekarang. Ekspresinya tampak sedikit aneh. Dan, kenapa dia ada di sini? Sen Suek Sue masih tidak berbicara, dan dia mulai terisak pelan. Dia datang ke dunia abadi sendirian hanya untuk menyelamatkanmu. Saat itu, Sen Wu Huang angkat bicara. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, ayahmu dan ibumu menyembunyikan identitasnya dan tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Sampai beberapa hari yang lalu, musuh mengungkapkan identitasnya. Li Uluo, karena kamu sudah pulih, itu adalah hal yang baik. Sebagai untuknya, saya hanya bisa mengatakan bahwa kita semua berhutang padanya. Jika ada peluang di masa depan, saya akan memikirkan cara untuk mengembalikannya. Tetap, kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Su Li Uluo bertanya, tetapi ekspresi wajahnya sudah sedikit berubah. Sen Wu Huang merasa ada yang tidak beres, setelah berpikir sejenak, dia masih menjelaskan secara kasar masalah istana Linglong Agung. Setelah mendengar kata-kata Sen Wu Huang, wajah cemerlang Su Li Uluo tiba-tiba menegang, dan ekspresinya menjadi serius. Dia menarik kembali senyumannya, mengangkat tangan gioknya untuk menghapus air mata di sudut mata Sen Suek Sue, lalu mundur dua langkah, menjauhkan dirinya dari Sen Suek Sue. Gerakan kecil ini menyebabkan hati Sen Suek Sue terkejut. Sudut mulut Su Li Uluo terangkat menjadi senyuman sekali lagi, tapi itu bukanlah senyuman gembira karena reuni, melainkan senyuman pahit dan tak berdaya. Ayah, Ibu, mengapa kamu menyembunyikan identitas kakak Yun? Sejak kita bertemu, kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Su Li Uluo bertanya. Ini, Su Sentian tidak tahu bagaimana menjawabnya. Li Uluo, kamu, meskipun aku sudah pulih, ingatanku masih ada. Ayah, Ibu, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menggunakan kakak Yun untuk menyelamatkanku? Su Li Uluo bertanya lagi. Li Uluo, jangan kurang ajar. Sen Wu Huang merasa ada yang tidak beres dengan Su Li Uluo. Mendengar itu, Su Li Uluo menarik nafas dalam-dalam, membungkuk ke arah Sen Wu Huang, dan berkata dengan lembut, kakek, Li Uluo tidak punya niat lain, saya hanya ingin memberitahu ayah dan ibu, apa sebenarnya yang dilakukan kakak Yun. Sen Wu Huang mengerutkan kening, dan berkata, apa yang bisa kita lakukan? Bukankah kita semua melihatnya? Ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Su Li Uluo membungkuk lagi, menoleh untuk melihat Sen Suek Sue, dan berkata dengan lembut, ibu, apakah itu yang kalian rencanakan? Tentu saja tidak, Sen Suek Sue segera menjawab. Lalu kenapa tidak mengatakannya secara langsung saja? Kakak Yun tidak akan membencimu karena ini. Tapi sekarang dia sepertinya membencimu. Sen Wu Huang berkata dengan acuh tak acuh. Itu karena orang yang mengatakan yang sebenarnya bukan kamu, tapi musuh. Su Li Uluo segera membalas. Kata-kata ini segera membuat Sen Wu Huang terdiam. Su Li Uluo tiba-tiba berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata, ayah, ibu, kakek, kata-kata Li Uluo hari ini pasti tidak akan membedakan antara besar dan kecil, dan akan bertentangan dengan kesalahan anak. Tetapi hari ini, Li Uluo pasti akan membela kakak. Yun, mungkin Anda tidak tahu, tapi untuk menyelamatkan Li Uluo, entah berapa banyak pengorbanan kakak Yun. Meskipun Li Uluo selalu berada di sekte tertinggi, masih ada badan intelijen di sekte tertinggi. Mengenai kakak Yun, ayah, ibu, Li Uluo tahu sedikit tentang kalian. Ayah, ibu, kalian semua telah bekerja keras untuk menyelamatkan Li Uluo selama ini. Li Uluo sangat berterima kasih. Kalian tidak hanya memberiku kehidupan, kalian juga memberiku cinta yang tak tertandingi, tetapi cinta yang diberikan kakak Yun kepadaku tidak ada bandingannya. Kurang dari milikmu, ayah, ibu, tahukah kamu mengapa kakak Yun melarikan diri ke dao iblis dan menjadi anggota sekte iblis sejati? Mengapa? Bibir Sen Suek Suwe bergetar ketika dia bertanya, dia bahkan tidak berkedip saat dia menatap Suli Uluo. Tapi Suli Uluo perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, karena aku. Tiga kata sederhana ini sulit dipercaya. Iblis Dao, ayah, ibu, kalian pasti tahu apa itu kan? Li Uluo tidak tahu kenapa kakak berani mengambil keputusan seperti itu, tapi menurut penyelidikanku, intervensinya memang untuk menyelamatkanku yang berada di sekte tertinggi. Tidak hanya itu, kehancuran sekte tertinggi juga disebabkan sendirian oleh kakak Yun. Meskipun dia telah tenggelam dalam dao ilahi tertinggi yang sama sekali tidak berguna selama bertahun-tahun, semua yang dia lihat dan dengar masih ada dalam pikirannya. Dia mengetahui dan memahami apa yang telah dilakukan Suyun. Pertarungan antara sekte tertinggi dan sekte iblis yang sebenarnya-sebenarnya tidak sesederhana itu. Sebagian besar alasannya adalah karena kakak ingin menyelamatkanku, dan kali ini, terlebih lagi. Alasan dia muncul di sekte tertinggi juga karena dia berharap bisa dekat denganku dan menemukan cara untuk menyelamatkanku. Memasuki sekte tertinggi sendirian. Ayah, ibu, kakek, tahukah kamu apa artinya ini? Ini praktis menjadikan nyawanya sendiri sebagai lelucon. Kakek, kamu baru saja mengatakan bahwa kakak laki-laki memimpin sejumlah besar makhluk abadi untuk menyelamatkan mereka. Jika bukan karena kakak Yun kali ini, bagaimana ayah dan ibu bisa selamat dan sehat? Dia selalu memperlakukan kami sebagai keluarga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan sesuatu? Dia bertanya lagi. Dan pertanyaan terakhir ini, telah menyebabkan Sen Suek Sue dan Su Sentian tidak dapat mengangkat kepala mereka. Benar, apa yang mereka lakukan sekarang? Su Yun mampu melarikan diri ke dalam iblis Dao Demi Su Liuluo, dan bahkan mampu menghancurkan sekte tertinggi untuknya. Tapi sekarang, meski dia menghadapi makhluk abadi, dia tidak takut, karena dia selalu bekerja keras, selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarganya, bahkan jika lawannya adalah eksistensi dengan metode surgawi, orang yang sangat kuat dari dunia. Istana Linglong yang hebat. Di sisi lain, setelah Su Liuluo diculik, mereka meninggalkan keluarga Su, dan hanya menyeret Su Yun dan Su Kinger ke keluarga Su untuk diurus, dan tidak ada kabar lagi tentang mereka, sampai Su Yun sendiri menderita. Banyak untuk menemukannya. Dia memperlakukan mereka berdua sebagai orang tua kandungnya, namun keduanya tidak benar-benar memperlakukan dia sebagai putra mereka. Mungkin ini hanya angan-angan saja, tapi, mereka tidak menolak manfaat yang diberikan Su Yun kepada mereka, dan malah terus menyerap dan meminta. Coba pikirkan baik-baik, siapa yang benar dan siapa yang salah. Sen Suek Suek menggigit bibirnya, menahan air mata yang mengalir dari matanya, seluruh tubuhnya gemetar. Huh, Liuluo, aku tahu bahwa selama ini, Yuner telah melakukan banyak hal untukmu dan untuk kami, tapi, semuanya sudah seperti ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Yuner sudah tidak berencana memaafkan kami. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Liuluo, sebenarnya, sebenarnya ibu juga berharap bisa bahagia bersama Yuner. Hanya saja ibu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat kamu terjebak di sekte tertinggi, ibu menghabiskan seluruh energinya untuk menyelamatkanmu. Jadi, dia mungkin mengabaikan perasaan Yuner, tapi, tapi kamu harus tahu, ibu benar-benar mencintaimu. Aku cinta Yuner, petik 2. Sen Suek Suek berkata dengan nada terisak. Dia sangat khawatir karena hal ini, putrinya akan membencinya. Aku tahu. Su Liuluo perlahan menutup matanya, memeluk Sen Suek Suek yang hampir tidak bisa berdiri, dan hampir roboh ke tanah. Mulutnya yang berkilau dan tembus pandang sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi juga seolah-olah dia sedang menghibur Sen Suek Suek, dan kemudian dia berkata dengan lembut, alasan mengapa saya mengatakan semua ini, bukan karena saya memiliki maksud lain, saya tahu semua yang telah ayah dan ibu lakukan untukku, tapi, aku ingin membela kakak Yun, aku tidak ingin dia menyanyiakan semua kerja kerasnya, terlepas dari apakah ayah atau ibu mengakui semua yang telah dia lakukan, itu adalah tidak penting. Setidaknya Liuluo akan mengakui bahwa di dalam hati Liuluo, dia akan selalu menjadi kakak Liuluo. Suaranya jelas dan penuh tekat, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sen Suek Suek dan Suen Tian memandangnya dengan heran, tetapi mereka berdua membuka mulut, dan pada akhirnya memilih untuk tetap diam. 1004 Setelah menggunakan kai yang indah untuk memurnikan pikiran Su Liuluo, dia telah sepenuhnya memisahkan dirinya dari dao ilahi tertinggi, dan tidak lagi tersihir oleh dao ilahi ilusi. Tidak hanya itu, bahkan temperamennya telah disempurnakan, dan kultivasi Su Liuluo saat ini mungkin bukan yang terkuat, tetapi kondisi pikirannya mungkin jauh lebih kuat daripada makhluk abadi biasa, dan inilah manfaat dari kai yang indah. Setelah menggunakan ekskuisi TKI kali ini, ia telah menghabiskan banyak kekuatan asal, dan tidak dapat digunakan lagi selama beberapa hari, jadi Su Yun tidak dapat mengganggu kinerja bahkan jika dia menginginkannya. Namun pada saat itu, Su Yun tidak mempedulikan ekskuisi TKI, karena dia tidak luput dari urusan Su Sentian, Sen Suek Sue dan yang lainnya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menemukan orang tuanya, dia tidak akan sendirian lagi. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan tetap menjadi yatim piatu, dan orang tuanya sudah lama meninggal. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang tuanya. Naik turunnya dunia yang terlalu mendadak sehingga menyulitkan manusia untuk beradaptasi. Setelah kembali ke sekte pencarian abadi, Su Yun mengunci dirinya di tempat budidaya sendirian. Saat ini, dia sedang tidak berminat untuk berkultivasi, dan pikirannya yang berantakan membuatnya merasa sedikit tidak normal. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan saya, tidak perlu melanjutkan. Apakah semuanya hanya penipuan? Apa gunanya menjalani kehidupan ini? Apa yang telah saya tekankan selama ini? Apakah saya selama ini benar, atau apakah itu salah? Titik. Ini semua adalah pertanyaan yang tidak penting, tapi saat ini, entah kenapa dia ingin memikirkannya dengan serius, tapi dengan pemikiran ini, dia merasakan sakit kepala yang hebat, dan seluruh tubuhnya mulai gelisah. Hua Hua Hua. Gelombang suara yang terdengar seperti ombak yang menerjang banjir terdengar di benaknya. Perasaan robek yang gila tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini sangat menyakitkan, seolah-olah dia akan terkoyak pada detik berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Suyun tiba-tiba membuka matanya, wajah aslinya yang pucat menjadi semakin pucat, namun matanya sangat merah, hingga pupil matanya tidak dapat dilihat, karena seluruhnya berlumuran darah. Dia mengangkat tangannya, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa pada saat ini, garis-garis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Garis-garis ini sepertinya adalah luka yang terkoyak di kulitnya, berwarna merah tua dan menyeramkan, sangat menakutkan. Apa ini? Namun, rasa sakit yang luar biasa menghalanginya untuk berpikir terlalu banyak. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, dia sekali lagi diserang rasa sakit. Di dunia sekte iblis sejati yang tenang, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Dia telah meninggalkan rasa sakitnya, dan bahkan jika pedang dan bilah menghantam tubuhnya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, tubuhnya sekali lagi merasakan sakit yang tak terkendali, dan rasa sakit ini sepertinya mempengaruhi jiwanya. Ah! Akhirnya, seluruh tubuh Suyun berkedut, dia meraung, gelombang riaki keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan tempat latihan, ledakan bergema di seluruh sekte pencarian abadi. Apa yang telah terjadi? Setan bulat dan siang yang membawa sebagian murid dan bergegas mendekat. Ketika mereka melihat orang yang berdiri di reruntuhan, mereka tercengang. Seluruh tubuh Suyun saat ini dipenuhi dengan ki iblis yang padat, wajah dan tangannya dipenuhi noda darah yang mengerikan, dia seperti iblis langit, dipenuhi aura amat buruk, itu sangat menakutkan. Cepat, segera tutup tempat ini. Jangan biarkan ki iblis bocor. Iblis bundar itu dengan tergesa-gesa meneriaki beberapa penggarap iblis yang menyamar sebagai murid dari sekte pencarian abadi. Beberapa dari mereka menganggup dan segera melakukannya. Segera bawa raja iblis kembali ke sekte iblis sejati. Kita akan berangkat sekarang, cepat. Iblis bundar itu berteriak, lalu menoleh ke siang yang dan berkata, Tuhan siang yang, aku akan menyerahkan tempat ini padamu untuk saat ini. Aku akan membawa raja iblis pergi sebentar, dan akan segera kembali. Apa yang terjadi pada Tuhan? Siang yang bergumam dengan ekspresi kaget. Masalah ini sangat rumit dan sangat sulit untuk dijelaskan. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan memberitahu Tuhan siang yang. Setan bundar itu berkata dengan acuh tak acuh, tetapi mustahil bagi siang yang untuk tidak memahami arti di balik kata-katanya. Setan bundar itu tidak berencana memberitahunya sama sekali. Siang yang terkejut sesaat, lalu menganggup dan berkata, Kalau begitu, Tuhan harus pergi dulu, serahkan tempat ini pada siang yang. Ya, jika ada sesuatu, tolong kirimkan seseorang untuk segera memberitahu kami. Baiklah, siang yang menganggup. Setan bundar tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dia segera menggunakan kinya untuk membungkus Su Yun, yang sangat lemah hingga dia tampak seperti akan pingsan, dan terbang keluar. Siang yang memandang Su Yun dengan cemas, dia tidak ingin terjadi apapun pada Su Yun, jika Su Yun meninggal, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan racun di tubuhnya, dan pada saat itu, dia harus menemani Su Yun dalam kematian. Titik. Iblis bulat itu menuntun Su Yun langsung menuju sekte iblis sejati, dia sepertinya mengetahui sesuatu, dia tidak berhenti di sepanjang jalan, tidak membuang waktu sama sekali. Dalam perjalanan, kondisi Su Yun tidak kunjung membaik, sebaliknya tanda merah darah di tubuhnya bertambah, ia juga sangat lemah, kesakitan, ia membuka mata merah darahnya, berusaha sekuat tenaga untuk melihat sekelilingnya, dan dengan lemah berteriak, Iblis bulat, kemana kamu akan membawaku? Meski suara Su Yun sangat lembut, iblis bundar itu masih bisa mendengarnya. Tuan Raja Iblis, gejalamu seharusnya disebabkan oleh darah iblis di tubuhmu. Jangan khawatir, pemimpin sekte pernah memberitahuku bahwa jika hal seperti ini terjadi padamu, aku akan segera membawamu kembali ke sekte. Kata iblis bulat itu. Darah iblis. Hati Su Yun dipenuhi kebingungan. Faktanya, dia selalu mempunyai beberapa pertanyaan yang tidak dapat dia pecahkan. Transmigrasi. Kenapa dia bertransmigrasi? Kenapa dia kembali ke masa lalu? Darah iblis. Dia jelas-jelas anggota keluarga Su, bagaimana dia bisa memiliki darah. Ganti darah sebelum transmigrasi juga sebelum transmigrasi, yang pasti tidak dengan tubuh ini. Dia telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini berkali-kali sebelumnya. Kembali ke sekte iblis sejati, iblis bulat itu dengan cepat membawa Su Yun ke tempat budidaya pemimpin sekte. Saya harap pemimpin sekte tidak mengasingkan diri lagi kali ini. Iblis bulat itu bergumam tanpa henti di sepanjang jalan. Meski ekspresinya tenang, tindakannya tampak terburu-buru. Saat mereka mendekati tempat budidaya, sebelum iblis bundar itu dapat mengirim seseorang untuk melapor kepada pemimpin sekte, dia mendengar suara rendah datang dari tempat budidaya. Bawa raja iblis masuk. Saat suaranya memudar, jejak keterkejutan melintas di wajah iblis bundar itu. Apakah pemimpin sekte sudah tahu bahwa dia akan membawa raja iblis ke sini? Pemimpin sekte, apakah kamu tidak berkultivasi dengan pintu tertutup? Tidak, cepat masuk. Pemimpin sekte iblis sejati berkata lagi. Setan bundar itu menganggu, dia tidak berani ragu, dan membawa suyun ke tempat budidaya. Pemimpin sekte iblis sejati berdiri di balik tirai. Dia hanya bisa melihat sosok buram, tapi wajahnya tidak terlihat. Suyun didukung oleh iblis bundar saat dia berjalan masuk. Dia mengangkat kepalanya yang berat dan menatap pemimpin sekte iblis sejati. Saat dia hendak membungku, pemimpin sekte iblis sejati berbicara, tidak perlu bersikap sopan. Raja iblis, cepat duduk dan aku akan segera menstabilkan darah iblis di tubuhmu. Apakah karena darah iblis? Mendengar itu, diam-diam suyun berpikir, dia tidak memaksakan diri untuk melanjutkan, dan langsung duduk. Setan bundar itu berdiri di samping dan melihat ke belakang tirai. Tiba-tiba, dua tangan hitam seperti karet gelang terulur dan melingkari tubuh suyun. Itu seperti ular piton yang melingkari tubuhnya, dan menggeliat dengan lembut. Suyun menutup matanya rapat-rapat, dan noda darah di sekujur tubuhnya langsung sedikit meredup. Wajahnya, yang berubah karena rasa sakit, juga sedikit mengendur, seolah rasa sakit di tubuhnya sudah sedikit meredah. Ki iblis yang merembes keluar dari noda darah juga sedikit berkurang, dan kekuatannya tampaknya telah pulih sedikit. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ketirai. Sambil terengah-engah, dia bertanya, pemimpin sekte, apa yang sebenarnya terjadi? Pikiranmu sedang kacau. Kata pemimpin sekte dengan acuh tak acuh. Pikiranku sedang kacau. Darah iblis di tubuhmu mengandung sifat iblis yang sangat menakutkan. Di bawah pengaruh kondisi pikiranmu, darah itu akan mendidih dengan sendirinya. Jika kamu tidak menekannya tepat waktu, kamu akan dikendalikan oleh sifat iblis di dalam tubuh iblismu. Darah. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Darah iblis, apa yang terjadi? Darah iblis di tubuhku, darah siapa itu? Suyun bertanya dengan suara rendah. Tanpa diduga, setelah kata-kata ini diucapkan, pemimpin sekte terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan acuh tak acuh, Raja iblis, darah iblis di tubuhmu adalah kesempatanmu, keberuntunganmu. Saya harap kamu dapat memanfaatkannya dengan baik. Nasib baik, pemimpin sekte, saya tidak mengerti maksud Anda. Bagaimana kamu mendapatkan darah iblis ini? Ini. Mungkin, kamu bisa pergi ke tempat kamu mendapatkannya. Suara pemimpin sekte masih sangat tenang. Mendengar itu, hati Suyun mencelos. Di mana dia mendapatkannya, benua langit bela diri, mayat tanpa nama itu. Raja iblis, darah iblis ini bukanlah darah iblis biasa. Agar dapat tetap berada di tubuhmu dan tidak mati, ini adalah keberuntungan. Jika orang biasa mendapatkan darah ini, jiwa mereka sudah lama menghilang. Semua ini mungkin hanya kebetulan, tapi karena sudah ditakdirkan, kita harus sepakat. Raja iblis, mulai hari ini dan seterusnya, posisimu di alam iblis sejati akan sejajar dengan posisiku. Di masa depan, ketika Anda melihat saya, tidak perlu membungkuk. Kata pemimpin sekte. Hah, Suyun kaget, dan bertanya dengan kaget, kenapa? Karena darah iblis di tubuhmu. Darah iblis. Apa maksud pemimpin sekte? Apakah dia menghormati darah iblis? Apakah darah iblis ini begitu mulia? Jika itu masalahnya, pemimpin sekte mungkin tahu darah iblis macam apa ini. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku tentang asal-usul darah iblis? Suyun tidak bertanya lebih jauh. Setelah pemimpin sekte tenang beberapa saat, dia menarik kembali tangan hitamnya yang seperti karet gelang. Sudah waktunya, Raja Iblis, pergi dan pulihkan diri sebentar. Aku yakin kamu akan baik-baik saja. Kata pemimpin sekte, tetapi saat ini, suaranya agak lemah. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu membantu Suyun memulihkan diri, jumlah kekuatan iblis yang dikonsumsi sangat besar. Suyun berdiri, mengucapkan selamat tinggal pada pemimpin sekte, dan kembali ke area budidayanya sendiri untuk bermeditasi. Meski sedang bermeditasi, keraguan di hatinya tidak bisa dihilangkan. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke benua langit bela diri. Mayat tanpa nama itu seharusnya masih ada di sana. Setelah selesai bermeditasi, kondisinya sudah cukup pulih. Suyun mengatur ulang dirinya sendiri, memberitahu sekte tersebut, dan kembali ke benua langit bela diri sendirian. 1005 Selain itu, ada alam atas khusus, seperti alam abadi, tetapi terlepas dari apakah itu alam abadi atau 10 ribu alam, semuanya berada di atas benua langit bela diri. Orang-orang di benua langit bela diri berada di bagian bawah rantai makanan, dan ke mendalam budidaya roh yang bersentuhan dengan orang-orang di sini juga merupakan yang paling mendasar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah dunia fana, dan bahkan seorang penggarap roh biasa di dunia bela diri tertinggi dapat menjadi ahli tertinggi yang tiada taranya jika ditempatkan di sini. Untuk memasuki benua langit bela diri, dia masih harus berjalan melalui pintu masuk tempat dia pertama kali masuk, pintu besi raksasa. Suyun masih ingat lencana kualifikasi ketika dia pertama kali memasuki dunia bela diri tertinggi, dan sekarang setelah dia mengeluarkannya, peringkat lencana kualifikasi telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia saat ini berada di peringkat kedua, yang berarti bahwa budidayanya saat ini berada di peringkat kedua di dunia bela diri tertinggi, dan kekuatan bertarungnya berada di peringkat kedua, yaitu sudah 49 juta. Tingkat kultivasinya, yang dekat dengan alam abadi yang mendalam roh, sudah lama tidak termasuk dalam dunia bela diri tertinggi, tetapi dari sini, dapat dilihat bahwa lencana kualifikasi ini hanya mencatat peringkat dunia bela diri tertinggi dan bahkan 10 ribu alam. Namun, mereka masih belum tahu siapa ahli pertama. Memasuki dunia bela diri tertinggi melalui pintu, Su Yun melihat istana abadi awan ilahi yang sunyi dan sunyi. Sejak sangguan King Cheng memindahkan sektanya ke Sekte Peerless, Divine Cloud Asger telah sepenuhnya ditinggalkan. Sekte ini awalnya terletak di daerah terpencil di benua langit bela diri, jadi tidak banyak orang yang datang ke sini. Su Yun melompat ke udara dan menuju ke tengah benua. Saat terbang, mereka dapat melihat banyak mayat iblis dari pertempuran antara Divine Cloud Immortal Palace dan Demonic Dao, aura iblis masih belum hilang. Meskipun Su Sentian dan Sen Suek Sue bukan orang tuanya, setidaknya Su King Er masih ada di sini, dan masih ada orang yang benar-benar peduli padanya dan tidak akan berbohong padanya. Su Yun menarik napas dalam-dalam, memikirkan senyum lembut dan manis King Er, hatinya yang berantakan dan frustrasi menjadi sangat tenang. Alam iblis sejati telah menyebarkan berita bahwa King Er memiliki tubuh roh ilahi, menyebabkan para tiran dari alam abadi menyerang Sekte tak tertandingi. Ini mungkin tidak disengaja. Sekte Peerless sangat kuat, bagaimana mungkin iblis dari alam iblis sejati berani memprovokasi mereka. Selain itu, Sekte Peerless terletak di alam abadi, iblis dan iblis tidak diizinkan masuk, jadi mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Peluang Su Yun yang terbang di udara tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Itu untuk menghentikan sejumlah besar orang dari alam surga segudang yang tiba-tiba menyerbu masuk ke gerbang alam abadi. Seiring berjalannya waktu, dikatakan bahwa jumlah orang yang bergegas menuju gerbang alam keabadian telah meningkat. Lebih dari seratus dari mereka telah menembus garis pertahanan pengadilan abadi dan memasuki alam keabadian. Sekarang, mereka bersembunyi. Pengadilan abadi tidak punya pilihan selain mengirim dua dewa untuk memburu mereka. Gerbang alam keabadian telah menjadi sungai darah dan tumpukan mayat. Mengapa begitu banyak orang dari 10 ribu dunia tiba-tiba menerobos masuk tanpa alasan? Terlebih lagi, itu harus muncul pada saat kritis ini. Mungkinkah mereka semua ada di sini demi tubuh dewa? Namun, orang-orang ini jelas-jelas mengirim diri mereka sendiri menuju kematian dengan menerobos masuk seperti ini. Bagaimana bisa ada orang yang begitu ceroboh? Kecuali, mereka semua disihir oleh seseorang. Itu benar, itu pasti masalahnya. Pikiran Suyun bersinar terang, merasa bahwa itu sangat mungkin. Pihak lain telah menyihir orang-orang di alam surga segudang dan menggunakannya untuk menciptakan kekacauan di alam abadi. Kemudian, mereka akan menemukan kesempatan untuk berkomplot melawan King Er. Jika alam abadi berada dalam kekacauan, dan pengadilan abadi tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut King Er. Meski ini hanya kemungkinan, bukan berarti tidak akan terjadi. Suyun tidak menyangka pengadilan abadi bisa melindungi King Er, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk kembali ke dunia abadi dan memfokuskan seluruh energinya untuk mengkonsolidasikan kekuatan Istana Dali. Setelah kematian Kuiyang, memang ada sebagian orang yang meninggalkan Istana Dali. Namun sebagian besar dari mereka memilih tinggal di Istana Dali karena keberadaan Kuiyang di Istana Dali hanya sekedar simbol-simbolis. Dia tidak akan membimbing murid-muridnya dalam budidaya mereka. Jika para murid ingin mengembangkan seni Dali dan meningkatkan kultifasi mereka, mereka harus bergantung pada 12 tetua. Selama para tetua ini masih ada, mereka tidak akan pergi. Bahkan jika olah naga tersembunyi saat ini dibandingkan dengan Istana Riang, Istana Linglong yang agung masih jauh lebih kuat. Dibandingkan dengan dunia Beladiri tertinggi dan alam abadi, Benua Langit Beladiri jauh lebih kecil. Dengan kecepatan Suyun saat ini, dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah melewati pedalaman Benua, dan langsung pergi ke sisi lain Benua. Sekte Iblis terletak di Pulau Iblis yang sangat besar. Meski disebut Pulau Iblis, namun sebenarnya pulau itu sangat besar, seperti Benua, sehingga tempat ini disebut juga Benua Iblis. Bagi orang-orang di Benua Langit Beladiri, Pulau Iblis ini adalah area terlarang. Racun meluap ke segala arah, dan jika orang biasa dari Benua Langit Beladiri melangkah ke Pulau Iblis, mereka akan segera mati. Namun, sebagai Raja Iblis dari alam Iblis sejati, racun di pulau itu tidak ada bandingannya dengan Suyun. Setelah memasuki Pulau Iblis, Suyun berjalan cepat dan bergegas menuju ke arah Sekte Iblis. Sekte Iblis. Bagi orang-orang di Benua Langit Beladiri, ini adalah nama yang misterius dan menakutkan. Ini adalah kekuatan terkuat dari Penggarap Iblis di seluruh Benua Penggarap Iblis, sama seperti Sekte Iblis sejati dari alam Iblis sejati. Namun, Sekte Iblis sangat rendah hati, tidak seperti para Penggarap Iblis lainnya, yang bertarung di mana-mana dan menghabiskan sumber daya. Orang-orang dari Sekte Iblis menghormati kekuasaan, namun sebagian besar kekuatan yang mereka peroleh diperoleh melalui upaya mereka sendiri. Suyun tidak pergi ke Sekte Iblis, tetapi berkeliaran di sekitar pegunungan di luar Sekte Iblis. Gunung ini disebut Gunung Tengkorak. Dikatakan bahwa gunung itu dipenuhi dengan tulang-tulang penggarap roh, dan tulang-tulang serta tanah bercampur menjadi satu membentuk gunung ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di gunung tersebut. Suasananya sunyi-senyap, seperti sembilan neraka. Ketika Sekte Iblis bertarung dengan Sekte Lurus, mereka telah menetapkan tempat ini sebagai medan perang utama mereka. Suyun pernah melakukan penyergapan dengan orang-orang dari Sekte Iblis di sini, dan saat itu, itu adalah kemenangan besar bagi Sekte Iblis. Aliansi benar menderita kerugian besar dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi juga karena pertempuran inilah aliansi benar mengubah pemimpin mereka. Pemimpin berikutnya, Yang Bai, sangat cerdik dan memiliki visi yang unik. Beberapa penyergapan Sekte Iblis semuanya diketahui oleh pihak lain, menyebabkan Sekte Iblis berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran selanjutnya. Suyun tidak tahu apakah Sekte Iblis telah kalah setelah pertempuran yang menentukan, karena dia telah bertransmigrasi, dan dari kelihatannya, dalam kehidupan ini, Sekte Iblis belum berperang dengan aliansi yang benar. Mungkin itu karena Sekte Langit yang mendalam telah dibasmi, dan struktur Sekte Benua Langit bela diri telah rusak. Suyun berjalan di puncak gunung, terus ke timur, dan sampai di tebing di puncak gunung. Dia menunduk beberapa kali, melompat, dan langsung jatuh. Ketika dia sudah setengah jalan mendaki gunung, dia berhenti dan melayang di udara. Di depannya, ada lubang hitam sepanjang setengah meter. Itu terlihat seperti gua yang terbentuk secara alami, tapi sebenarnya, itu adalah gua buatan. Di kehidupan sebelumnya, Suyun ingin masuk ke Sekte Iblis, namun ditolak, dan dikejar oleh beberapa penggarap iblis. Tak berdaya, dia hanya bisa melompat ke bawah tebing, dan secara tidak sengaja menemukan gua ini, jadi dia bersembunyi di dalam, dan secara kebetulan menemukan mayat penggarap iblis tanpa nama di dalamnya. Untuk memasuki Sekte Iblis, Suyun harus menjadi seorang penggarap iblis. Untuk memasuki Sekte Iblis, Suyun harus menemukan obat untuk penyakit anehnya, dan tidak punya pilihan selain mengganti darahnya, tetapi tidak semua darah iblis penggarap iblis dapat menyatu dengan sempurna ke dalam tubuh manusia. Suyun telah memilih sejumlah besar mayat penggarap iblis yang mati, tetapi tidak ada satupun mayat yang memiliki darah iblis yang cocok dengannya, jadi dalam keputus asaan, dia memilih yang ini. Siapa yang tahu bahwa darah mayat penggarap iblis akan menyatu dengan sangat baik dengan Suyun, dan tidak hanya sangat tinggi, yang lebih mengejutkan adalah bahwa mayat penggarap iblis itu busuk di luar, tetapi masih ada sejumlah besar darah. Darah di dalamnya, seolah-olah tidak busuk sama sekali. Mayat penggarap iblis manakah yang memiliki mayat ini? Apakah itu dari Sekte Iblis? Suyun berpikir, dan terbang langsung menuju lubang hitam. Lubang hitam itu persis sama seperti saat pertama kali dia menemukannya. Dari jejak di atas, sepertinya belum ada yang menemukan tempat ini. Dia mencabut pedang kematian, melambaikannya sedikit, dan membuat lubang lebih besar, lalu terbang masuk. Bagian dalamnya gelap gulita, dan racunnya bahkan lebih tebal, tapi bahkan dalam kegelapan, Suyun bisa melihat semuanya dengan jelas. Namun, setelah beberapa saat, Suyun sudah mencapai ujung gua, tapi pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Tidak ada apapun di sana. Tidak ada apapun di dalam gua. Itu yang disebut mayat tanpa nama. Tidak ada satupun. Apa yang sedang terjadi? Suyun dengan cepat melihat sekeliling, tapi di gua kecil ini, tidak ada mayat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada jejak siapapun yang memasuki gua, sehingga tidak mungkin mayat itu habis dengan sendirinya. Mengapa tidak ada mayat di sini? Mata Suyun dipenuhi kebingungan dan panik. Dia berpikir bahwa dia akan dapat mengetahui masalah darah di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tidak akan ada apapun di gua tempat mayat itu seharusnya berada. Mungkinkah setelah dia pindah ke dunia ini, dia telah banyak berubah, sehingga jenazahnya tidak ada di sini. Atau mungkinkah setelah dia pindah ke dunia ini, dia telah banyak berubah sehingga jenazahnya tidak ada di sini. Tapi, itu tidak benar. Mayat itu sepertinya sudah mati bertahun-tahun. Kemungkinan besar sebelum dia pindah ke dunia ini, mayatnya sudah ada di dalam gua. Apa yang sedang terjadi? Kebingungan yang tak ada habisnya menyebabkan keadaan pikiran Suyun yang semula tenang menjadi kacau sekali lagi. Tanpa jenazah, dia tidak akan bisa memecahkan misteri darahnya. Mungkin satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah pemimpin sekte setan sejati. Tapi karena dia tidak mengatakannya, Suyun juga tidak bisa memaksanya untuk mengatakannya. Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Saya yakin cepat atau lambat, saya akan mengetahui semua ini. Dia menghela nafas, mengatur pikirannya, dan berjalan keluar gua. Terhadap sekte iblis, dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya, dan saat ini dia, tidak nyaman baginya untuk memasuki sekte iblis sejati lagi. Suyun memikirkan Blossom Heart Valley, dia tidak tahu apakah orang-orang di masa lalu masih baik-baik saja. Terima kasih telah menonton!